Intro Jadi semua scales yang dibahas disini adalah bagian dari diatonic chord scales Kalau anda sudah nonton video saya sebelumnya tentang diatonic chords Anda bisa lihat lagi dan disini saya menjelaskan diatonic chord scales berdasarkan scale degrees ya Jadi yang pertama itu Ionian, terus kedua Dorian, tiga Phrygian, empat Lydian, lima Mixolydian, natural minor, dan kemudian Locrian scales Dan yang sering bikin bingung kan kalau kita belajar scales kadang-kadang ini nggak ada hubungannya sama progresi accord ya Jadi orang sering nanya ini scales ini dipakainya untuk chord apa Sebenarnya ada guidelines utamanya sih ada kayak scale, misalnya scale Phrygian dipakai untuk dominant accord Tapi kenapa pas di teorinya itu Phrygian itu pas jatuhnya di minor 7 Nah itu kadang-kadang yang suka bikin bingung ya Terus kalau misalnya chord scale Lydian itu dipakai buat chord major 7 Tapi kenapa kalau di satu ya misalnya kita main dari nada dasar C Terus kita pakai Lydian di C nya itu kenapa bunyinya agak aneh Nah itu akan saya terangkan juga disini Semua latihan disini akan saya bikin di lima posisi ya Total ada lima posisi di gitar ini udah sering saya mention Dan lima posisi penguasaan ini sangat penting Jadi kita mesti tahu fingering mana yang enak Yang mana yang agak-agak aneh gitu Jadi coba ikutin aja posisi yang saya pakai Tapi di luar posisi ini pun sebenarnya Anda juga bisa bikin variasi sendiri ya Oke jadi eksersis yang pertama untuk scale Ionian Kita akan start semuanya ini dari C ya Jadi kemudian yang Dorian nanti akan dari D Oke buat posisi yang pertama Kita start dari posisi ini ya Posisi ini Jadi sebenarnya secara teknis seharusnya ini clinking Tapi gak apa-apa kita bisa start dengan jari 3 ya Jadi posisinya seperti ini Kita akan main major scale Oke di posisi kedua kita akan start dengan jari 2 ini ya Ya jadi kalau Anda perhatikan tadi Di sini saya main Karena kita menghindari clinking geser ya Jadi kita gak main gini Karena ini aneh Gak enak Upward Jadi Saya saranin seperti ini Ya jadi posisinya seperti ini Oke so far kita udah ada posisi 1 Posisi ini Ini yang start dengan jari 2 Terus kemudian posisi ini Jadi kalau kita mau gabung ya Misalnya kita main seperti ini Ya itu akan lebih bagus Jadi emang tujuannya nanti kita bisa pindah-pindah posisi ini dengan luasa ya Jadi gak terlalu kaku Oke kita lanjut ke posisi 4 Oke ini posisi yang paling umum ya Sebenarnya ini posisi 4 ini Karena posisi yang paling umum di gitar itu kalau posisi baru biasanya ini sama ini ya Jadi saya rasa 2 posisi ini kita harus benar-benar bisa ya Oke ini sebenarnya posisi 5 ya Ini posisi 5 memang agak stretch ya Jadi seperti Ini anda harus menggunakan clinking disini Terus baru Baliknya juga sama Nah oke ini yang posisi 5 Nah oke ini yang posisi 5 posisi terakhir Jadi kalau kita udah sampai disini Ya posisi ini sebenarnya sama dengan posisi ini Oke kita akan mainin posisi yang terakhir ini di fret 12 ya Start dari clinking Oke jadi ini kita udah sampai di awal lagi Kalau misalnya anda lanjutin ya Berarti sama dengan posisi ini lagi Jadi kita punya satu penguasaan fingerboard yang menyeluruh ya Buat satu scale saja Nah lalu kemudian untuk penggunaannya ya Kalau misalnya kita pakai ionian scale sini untuk improvisasi lah ya Sebenarnya ini untuk chord do Jadi arti kalau kita main di C Di C mayor tangan nada C Atau nada dasar C ya Lagu di C Kita kasarnya bisa pakai ionian Ketika chord itu masuk di chord 1 ya Jadi misalnya kita punya progresi ini Sampai ketika Oke jadi di progresi tadi saya main C mayor 7 ya Terus kemudian ke dominannya Ini kayak F bass G Dan disitu ya saya cuma main satu scale Yaitu ionian Kadang-kadang saya main chromatic disini Kadang-kadang saya main minor thirdnya ke atas Jadi kayak hampir kayak blues ya Hampir kayak major blues di C Ada beberapa note yang kita harus hati-hati Kalau misalnya di satu ya Jadi sebagai contoh misalnya saya main chord C doang Ini tanpa dominan Jadi hati-hati dengan note 4 ini Ya ini karena sebenarnya lebih passing notes yang sebenarnya kayak avoid ya Sebenarnya disini Jadi kalau misalnya kita main Ya itu sebenarnya bunyinya agak aneh Ya misalnya kita main Ya disini nih ada note ini nih Sebenarnya kita mesti avoid Jadi note ini jangan pernah di terlalu ditonjolin di beat yang kuat Jadi kita bisa ada dua cara yang kita bisa pakai Yaitu misalnya kita main ionian Tapi tanpa fourth Jadi ini langsung ya skip ke limanya Misalnya seperti itu Ini akan jauh lebih netral ya bunyinya Misalnya kita coba lagi disini Tanpa fourth Nah ini fourthnya gak enak ya Jadi mesti hati-hati banget Jadi sebagai passing aja Disitu Jadi itu kita bisa bikin Yaitu fourthnya itu kita skip Jadi kalau improvisasi di satu Di nada dasar C ya Kita pakai ionian Tapi hati-hati dengan fourthnya Selain itu kalau di C major Kita bisa juga pakai major blues Atau major pentatonik Atau kombinasi dari itu Bahkan kadang-kadang bisa pakai mainan blues Tapi terutama kalau ionian disini Biasanya kalau di satu Saya main either major blues Ionian tanpa fourth Jadi ionian yang fourthnya dihilangin Dan sejenis bebop scales Jadi ada scales yang saya naikin Di nada kelimanya Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!